assalamualaikum halo guys apa kabarnya nih oke kesempatan kali ini saya ingin berbagi berbagi pengalaman ulasan dan alasan saya menggunakan metode biovlog di pembesaran ikan kalau dulu saya menggunakan sistem konvensional jadi buang dasar setiap hari terus ditambah air baru lagi setiap hari setelah saya pelajari lebih lanjut dari berbagai macam bakteri dan fungsinya dan tata caranya akhirnya saya lebih menuju ke biovlog dan saya uji joga untuk hasilnya dari segi FCR untuk FCR 0,8 banding 1 rata rata sebelum lanjut ngobrol mengulas saya ingin menyempel dulu contoh mau menyempel bisa ambil air di bagian mana aja oke ya ambil 1 liter kurang lebih 1 liter nih taruh taruh didiamkan dulu bosot jowo ini dienengkin bisa biar mandem ya kadar vlognya biar mandem ukuran vlog yang standar itu di 40 ml per 1 liter air pelangi pertahankan jumlah vlog segitu jika vlog perlebihan pakan dikurangi jika vlog kurang jumlah pakan ditambahi untuk pemberian pakan 1 hingga 1,5% per hari dari biomasa ikannya misal nih ikan kurang lebih 1 quintal atau 100 kg berarti pemberian pakan per hari 1 kg kalau untuk pembuangan air enggak pernah buang air enggak pernah kecuali saat panen enggak ada tempat penampungan untuk menampung air ya barulah dibuang kalau ada tempat ya airnya saya tampung ikan saya panen habis itu air saya masukkan lagi ke dalam kolam terus kalau untuk banyak buih nih banyak busa seperti ini ini bagus justru bagus itu merupakan apa ya tanda tanda kinerja bakteri atau mikroorganisme yang dihasilkan dari bakteri itu bisa pekerja sempurna dan itu merupakan tanda banyak fitoplankton dan zooplankton fitoplankton untuk yang zooplankton nanti saya kasih tunjuk kali ini saya ingin memberikan ulasan yang cukup lengkap dan inti-intinya bisa didapatkan juga bisa apa ya mudah dipahami terutama bagi pembudidaya yang masih baru-baru mulai oke terus untuk padat tebar nih kalau untuk nila 200 hingga 250 ekor per meter kubik sampai ukuran konsumsi 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 ukuran standar pasar jadi satu kilo isi tiga empat lima paling kecil lima itu jumlah 200 hingga 250 ekor ekor kalau untuk ikan lele bisa di 1000 ekor per meter kubik contoh nih contoh nih contoh ini toren 1 meter kubik ya kurang lebih 1000 liter air ini 250 ekor ikan nila sampai konsumsi disitu kalau yang disebelahnya lagi itu ikan lelek cuma masih ukuran bibit masih kecil dan untuk aerasinya ayah kalau dulu saya menggunakan airstone batu batu airator nah untuk hasil oksigen atau mikro bubble yang dihasilkan itu lebih bagus menggunakan diffuser 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 yang saya gunakan jenis selang selang diffuser ini untuk ukurannya selang diameternya 26 mm terus untuk diameter lingkaran 26 cm seperti ini ini sudah lengkap ada pemberatnya juga kalau posisi kering tanpa air itu kurang lebih sekitar 9 9 on hampir 1 kg hasil aerasinya mantap ini sangat mendukung untuk metode biovlog ini sangat mendukung yang kemudian diimbangi dengan bakteri bakteri pun harus menggunakan bakteri-bakteri tertentu untuk bisa menghasilkan penguraian yang optimal penguraian yang cepat ikan sehat gemuk gemuk hemat bagan misalnya ini disini ikannya pemalu kalau tidak dikasih makan tidak nongol ini saya kasih pakan saya akui memang metode biovlog hemat 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 ikan ikan sehat kualitas tekstur baginya bagus lebih kuris oke ini sudah kelihatan atau belum sudah siapin center belum masih sedikit kalau warna air seperti ini coklat 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 gelap oke dari sini mungkin sudah sambil bisa kita cermati sebenarnya nunggu agak lama ini untuk melihat yang lebih detil kandungan apa sih yang terdapat di dalam air biovlog ini bisa kita lihat tanpa menggunakan laboratorium tanpa menggunakan mikroskop di laboratorium jadi untuk yang bagian mikroorganisme yang gede-gede bisa kita lihat secara langsung menggunakan video jadi bisa di yum seperti ini contohnya oke ini saya zoom saya perbesar seperti apa sih wujud mikroorganisme nah ini mulai nampak kan itu terdapat banyak binatang yang hidup itu jenisnya zooplankton zooplankton itu bentuknya kalau digedein bisa mirip kutu air nah lebih dominan mirip kutu air bentuknya warnanya itu lebih cenderung jernih aduh belagur HP ini nah oke ini ada ini itu merupakan mikroorganisme yang dihasilkan dari bakteri mereka itu mereka itu membantu proses penguraian membantu proses pembentukan flock terus menjadi pakan alami bagi si ikan yang kaya nutrisi tinggi protein makanya posisi tidak perlu ganti air terus pemberian pakan sedikit ikan cepat gede karena banyak pakan alami disitu ini lebih mudah dipaham dengan kini harusnya kalau didiamkan sampai minimal 30 menit itu bisa lebih jelas lagi karena warna air sudah lebih jernih lagi ini dari 1 liter air kalau 1 kolam terseberapa banyak jizu pelang tono yang kita dapat kita dapat selesai setelah penuh terlebih terlebih dan kecil mempertahankan penuh kecil yang terlebih kalau ada yang penasaran nih misal gunain bakteri apa sih tapi sampai begitu Oke saya kasih tunjuk pembaruan apa ya eh pembaruan ada pembaruan di probiotiknya jadi disini terdapat probiotik yang mengandung lengkap bakteri bakteri lengkap sangat mendukung metode biovlog pada pembesaran ikan ya ini kalau beratnya kurang lebih satu setengah kilo tapi ini biang-biangnya bakteri jadi dari satu setengah kilo ini dijadikan 100 liter probiotik biobakteri biovlog untuk keterangan tata cara penggunaan indikasi ada di sini ada dibaliknya jadi bagi pemula pun cukup mudah lah karena udah ada yang menuntun kan dari situ di fermentasi setelah di fermentasi kurang lebih dua hari terus diaerasi atau bisa langsung ditebar di kolam nah kalau udah diaerasi gini misal perlu siap untuk penambahan bakteri ke kolam juga akan tinggal diambilkan aja ambil Tuang sesuai kadarnya sesuai ukuran selamat menikmati selamat mencoba